Dari kapan nenek itu udah lama gak? 40 tahun Jualan ini 40 tahun? Iya 40 tahun? Iya Tempat nenek dulu disini? Iya Nenek ini udah gak ada tapi digusur atau gimana? Digusur Coba kalo gak ada ibu Siapa yang ngurus nenek? Siapa yang mau ngasih makan, ngasih ini ya? Makasih Tad lo ngurusin gue ya Tuhan sama iya Dari sosok inspiratif ini, Iki belajar tentang nilai kebaikan yang sesungguhnya Bahwa tak perlu ada alasan untuk berbuat baik Karena yang perlu kita yakini adalah Kebaikan berasal dari ketulusan hati kita sendiri Dari kapan suara Saya tuh jadinya sekarang ini hidup dari petang parah. Kan saya nggak mau dunia lama, 40 tahun nih. Tapi nggak ada untungnya pas-pasan buat makan. Yang penting saya nggak insahin orang, lagi sendiri, makan. Hari ini saya mau mencari Nenek Rukia. Dan menurut infonya, Nenek Rukia biasanya berjualan baju bekas di sekitar sini. Kayaknya mau coba nanya dulu deh. Bang, maaf bang, mau nanya. Biasanya suka lihat emak-emak yang jual baju bekas nggak sih? Oh, gang ini? Iya, siap aja, Pak. Makasih, Bang, ya. Iya, Pak. Mari, Pak. Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum. Nek, aku bawa baju bekas buat dijual. Begitu lihat dagangan Nenek, Iki cukup kaget. Karena ternyata Nenek berkeliling hanya membawa kantong kresek. Itu ada yang beli baju ini tuh nggak ada? Ada juga. Sekarang emang dagangan baju bekasnya tuh disepi. Sepi? Nggak kayak dulu. Terus Nenek ini kalau misalkan jualan ini, dapet sehari suka dapet berapa? 15.000. Kadang-kadang naik 20.000. Dari kapan Nenek itu udah lama nggak? 40 tahun. Jualan ini 40 tahun? Iya. 40 tahun? Iya. Terus ini tuh Nenek dapetin baju-baju bekasnya dari siapa? Dari orang. Bajunya pernah nggak? Nggak ada yang beli? Ada juga. Terus Nenek makan dari mana? Itu dari itu tuh yang saya tinggal itu. Dikasih nasi sama orang. Pernah nggak jualan gitu karena sakit? Nggak pernah. Nggak pernah libur? Iya. Jadi terus aja jualan setiap hari? Terus. Jualan. Jualan dari jam berapa? Tadi jam 9. Jam 9 pagi? Nyampe? Nyampe jam 11 sore, Maghrib. Sore, Maghrib. Iya, baru pulang. Nenek punya anak? Enggak. Enggak punya anak? Enggak. Emang suami kemana? Enggak. Udah meninggal. Udah lama. Udah 30 tahun. Kalo gitu Iki bantuin aja. Bisa nggak? Assalamualaikum. Bu, ini mau jualan baju bekas mau lihat-lihat nggak? Sini. Ya, yang mana? Boleh lihat-lihat dulu kok. Lihat dulu ya Bu ya? Iya, iya. Kalo satu berapa Bu? 15. Kalo 10 gimana Bu? 10 ribu nggak mau kemana? 10 ribu ya? 10 ribu ya? Boleh deh. Ya, ini sampai akhir ya. Iya. Makasih Ibu. Makasih. Hah foto? Boleh, boleh. Mana? Waktu Iki lagi nemeni nenek jualan, ada ibu-ibu yang mau beli baju bekas nenek, dia minta foto sama Iki. Sip. Makasih Ibu ya. Ya Iki seneng sih. Karena dengan cara itu Iki bisa membantu nenek. Nekom, Bang. Mau nawarin baju Bang? Baju apa tuh Mas? Eh, boleh lihat dulu. Bagus-bagus. Ingat saya masih kecil Nek? Iya. Udah kenal lama ini, waktu masih saya kecil. Sampai almarhum ibu juga. Oh iya. Makanya ini kenal nenek ini. Borok. Ya udah. Kasihan. Boleh Nek? Nenek jualnya berapa nih waktu itu? Suka 15? 200 ribu. Berapa? Semuanya ya Nek ya? Iya. Nah ini semuanya saya borok? Ya udah gak apa-apa. Alhamdulillah. Ada yang borok Bang. Makasih. Boleh diganti sama Allah. Terbaik aja ya. Makasih Bang. Ayo Nek jalan lagi. Makasih ya Bang ya. Alhamdulillah. Ada yang borok. Yuk. Sekarang jalan dulu. Yang penting mah niatan neneknya baik. Bisa mencukupi kebutuhan. Alhamdulillah tadi ada yang borok gak nyangka tuh. Apa capek? Capek katanya. Dan karena udah siang dan juga Nenek terlihatnya udah capek akhirnya Iki mengajak Nenek untuk makan di tempat makan yang biasanya Nenek makan. Jadi kita mau makan dulu. Ayo sini. Naik. Bisa gak naiknya? Bisa. Nenek makan sendiri. Nenek makan sendiri. Nenek itu punya kebiasaan nasi makan kucing. Di tengah kesusahannya Nenek tetep bisa berbagi. Walaupun kepada hewan. Nenek makannya cuma ini aja. Iya. Kenapa? Telur. Nggak makan petaan lagi. Emang doyan begitu. Orang saya aja paling 5 ribu ya udah gak apa-apa Nenek. Saya bilang gitu. Oh ini luar biasa loh abangnya ya. Tetep berbagi ya. Alhamdulillah. Lagi-lagi Iki mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa dari pemilik warta. Jadi saat itu Iki pun berpikir bahwa rezeki itu sudah Allah yang mengatur. Jadi janganlah ada keraguan untuk berbagi kesesamanan. Saya sama kikil aja ya. Kikil sama tempat orang. Kikil doyan. Udah yang kikil ya. Iya doyan. Tapi ya abang. Lihat Nenek yang udah umur begini ya. Itu jualan baju. Rasaannya seperti apa sih abang. Setiap hari yang nge-baju ini nolong. Masih makan. Ini adalah orang tua saya. Aku jangga hati. 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 Itu orang tua saya gitu. Aku jangga hati. Aku jangga hati. Aku janggan hati. Aku mau mempunyai hati. Aku negara hayur.